Intro Halo pemirsa setia VBisnes, berjumpa kembali dengan saya Tanya Tobing dalam program Market Mover Index Special Edition akhir tahun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas review pergerakan bursa Nikkei dan juga Hang Seng sepanjang tahun 2014 dan juga kita akan melihat bagaimana outlook daripada kedua bursa ini. Mari kita melihat pada review Nikkei selama 2014. Pada perdagangan sepanjang tahun 2014, bursa saham Jepang sukses besar membukukan kenaikan yang sangat mengesankan. Menjelang tutup tahun indeks, Nikkei berada di kisaran paling tinggi dalam selebih dari 7,5 tahun belakangan ini. Kinerja Nikkei sendiri baru menunjukkan keperkasaannya pada kuartal keempat. Pada kuartal pertama, Nikkei cenderung mengalami pergerakan yang melemah terbatas. Kenaikan perlahan mulai tampak pada perdagangan di kuartal ke-2 dan ke-3. Di kuartal ke-4 sendiri, Nikkei mula-mula sempat tertekan dan melorot hingga pertengahan Oktober. Baru setelah itu pada bulan November mulai menanjak cepat dan tajam hingga jelang akhir tahun ini. Beberapa faktor fundamental yang kita dapat lihat yang menjadi pendorong utama kenaikan di bursa negeri Sakura ini adalah yang pertama adalah nilai tukar yen yang mengalami satu penurunan atau anjlok di mana bursa saham Jepang memiliki korelasi yang amat kuat dengan pergerakan mata uangnya. Apabila yen mengalami kenaikan, saham-saham eksportir di bursa Jepang juga akan mengalami penurunan akibat potensi penurunan penjualan. Bursa saham Jepang akan mengalami penurunan saat yen bergerak positif terhadap rival-rivalnya. Sementara untuk faktor fundamental yang kedua adalah kebijakan Abenomics yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinso Abe yang merupakan satu kebijakan dengan tujuan untuk mengeluarkan Jepang dari jurang resesi yang telah terjadi selama 15 tahun terakhir. Kebijakan ini didukung penuh oleh Bank Sentral Jepang. Dan yang menjadi tujuan utama dari kebijakan ini adalah menaikkan inflasi Jepang ke level 2% per tahun dalam jangka waktu 2 tahun. Faktor fundamental yang ketiga adalah dukungan penuh terhadap Shinso Abe. Meskipun banyak menerima kritikan, nyatanya dukungan rakyat Jepang terhadap aksi kebijakan ekonomi Shinso Abe masih solid. Pada tanggal 14 Desember lalu, Abe mengadakan snap election. Koalisi partai pendukungnya mengalami kemenangan telak yang mengukuhkan mandat Abe untuk memperbaiki ekonomi Jepang. Melihat review pergerakan Nikkei selama tahun 2014, maka kami memperkirakan untuk outlook 2015 mendatang pergerakan indeks Nikkei di bursa Jepang berpotensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Seperti yang kita tahu, pada kuartal keempat tahun 2014, Bank Sentral Jepang telah menunjukkan komitmennya untuk menggelontorkan stimulus moneter tambahan. Peningkatan basis stimulus ini dipandang sebagai sinyal bahwa di tahun 2015 mendatang program quantitative easing atau moneter longgar masih menjadi fokus kebijakan di Jepang. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi bursa Jepang. Sementara untuk perdagangan bursa Hang Seng, review sepanjang tahun 2014, tercatat bursa Hong Kong mengalami kecenderungan yang menguat. Menjelang tutup tahun, indeks Hang Seng sudah membukukan kenaikan yang cukup baik, meskipun harus turun dari level tahunan tertinggi yang dicapai pada bulan September lalu. Sepanjang tahun ini, maka indeks Hang Seng di bursa saham Hong Kong telah mengalami peningkatan sebesar 4,55 persen. Pada kuartal pertama, bursa saham Hong Kong mengalami pergerakan melemah. Kenaikan perlahan mulai tampak pada perdagangan di kuartal kedua dan ketiga. Sementara di kuartal keempat sendiri, Hang Seng tampak bergerak dengan fluktuatif. Beberapa faktor fundamental yang menjadi pendorong utama kenaikan di bursa saham Hong Kong adalah Yang pertama adalah perlambatan ekonomi Tiongkok. Melambatnya ekonomi Tiongkok mengakibatkan bursa saham Hong Kong turun dari level tahunan tertinggi yang terjadi pada bulan September lalu. Yang kedua adalah harapan stimulus dari Bank Sentral Tiongkok. Menghadapi kemungkinan perlambatan ekonomi di Tiongkok, pemerintah dan Bank Sentral di negara tersebut telah menunjukkan komitmen untuk memberikan stimulus. Dan yang terakhir adalah penggabungan bursa Tiongkok dan Hong Kong. Penggabungan bursa Tiongkok dan Hong Kong akhirnya berhasil diwujudkan. Walaupun demikian penggabungan tersebut tidak memberikan sentimen yang baik terhadap bursa Hong Kong. Dari review tahun 2014, maka kami memperkirakan untuk Outlook 2015 mendatang, pergerakan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong berpotensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Diperkirakan PBOC akan mulai menggelontorkan stimulus moneter tambahan pada awal tahun 2015 mendatang. Komitmen kebijakan moneter longgar dari Bank Sentral Tiongkok ini tentunya akan berdampak amat positif bagi bursa saham Hong Kong. Demikian Market Mover Index edisi spesial akhir tahun ini. Selamat hari Natal 2014 dan selamat tahun baru 2015. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan salam FIBIS! Terima kasih telah menonton!